Tindak kejahatan psikotropika di Indonesia sepertinya tak pernah berkurang, bahkan pengguna dan penyebarannya makin meluas. Ringan hukuman atas penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu penyebabnya. Berikut laporan khas redaksi. Entah apa sebabnya, catatan fonis hukuman bagi para pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia hingga saat ini terbilang terlampau ringan. Misalnya, Raka Widyatma, putra wakil gubernur Banten Rano Karno yang kedapatan mengkonsumsi dan memiliki lima butir narkoba jenis ekstasi. Dia hanya difonis satu tahun masa tahanan dengan rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat Cibubur, Jakarta oleh pengadilan negeri Tangerang, Banten. Raka memesan ekstasi yang dikonsumsinya bersama sang teman wanita dari internet kepada seorang penjual di Malaysia. Sementara, mantan wakil Direktur Narkoba Polda Sumatra Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Aprianto Basuki Rahmat, bahkan hanya dijatuhi hukuman delapan bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas kepemilikan delapan butir pil Happy Five. Dendanya pun hanya lima juta rupiah. Sebuah hukuman yang terbilang terlalu ringan. Padahal tahun 2011 tercatat lebih dari 26 ribu kasus peredaran narkotika berbagai jenis, mulai dari sabu-sabu, ganja, heroin, ekstasi, hingga prekusor padat dan cair terjadi di Indonesia. Pemasarannya melibatkan sindikat nasional dan internasional. Bahkan peredaran narkoba terindikasi dikendalikan para gembongnya dari dalam lapas. Tak kurang dari 32 ribu warga negara asing dan Indonesia terlibat di dalamnya. Sementara penggunanya sudah mendekati angka lima juta orang. Di antara puluhan ribu kasus itu hanya 58 orang difonis hukuman mati di tanah air. Padahal 282 warga negara Indonesia telah difonis mati di luar negeri karena terbukti menjadi kurir narkoba antar negara. Peredaran bahkan sebagai pengedar itu hukumannya akan kita sesuaikan dengan peraturan yang berlaku juga. Ada disitu disebutkan bahwasannya bagi mereka yang kedapatan membawa lima gram ke atas untuk narkotika golongan satu bukan tanaman dapat diancaman di hukuman mati. Bagi pengedar, importer, eksporter, ataupun produsen. Ironisnya, ancaman hukuman itu tak pernah terbukti. Pengampunan dan pengurangan hukuman bagi pesakitan kasus narkoba terus terjadi. Misalnya, Sheffield Corby, mahasiswi sekolah kecantikan Melbourne, Australia, yang kedapatan membawa 4,1 kilogram marijuana di Bandara Ngurah Raiden, Pasar Bali, malah mendapatkan gerasi dari Presiden. Baru-baru ini pun, Mahkamah Agung menjadi sorotan karena membatalkan ponis mati bagi gembong kakak narkoba dengan alasan menghormati HAM. Permasalahan pengedar bandar narkoba yang dihukum ringan, itu menurut saya memang jauh dari rasa keadilan. Kalau di luar daripada itu, kurang daripada itu, kalau lebih itu lebih bagus. Kalau kurang daripada itu, kan indikasi ada sesuatu yang tidak beres. Bila kondisinya terus begini, bukan tidak mungkin Indonesia akan hancur di jajah obat-obatan psikotropika yang terus menggerus habis masa depan generasi muda. Maka sudah saatnya, seluruh komponen bangsa serius berkomitmen menegakkan hukum dengan setegas-tegasnya sebagai wujud pernyataan perang melawan narkoba. Tim Liputan Trans 7